Pemirsa politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya siap berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilkada Serentak 2024. Apalagi jika kedua partai mengusung calon yang sama, maka koalisi antara PKS dan PDI Perjuangan menjadi sebuah kenisayaan. Apakah ini artinya Anies Baswedan akan melenggang maju di pemilihan Gubernur Jakarta? Ya, selain itu pemirsa, sekuat apa kekuatan politik PKS dan PDIP jika digabungkan di pemilihan Gubernur Jakarta? Nah, untuk pembahasnya telah bergabung bersama kami, ada Wakil Ketua Majelis Juro PKS yaitu ada Pak Hidayat Nur Wahid dan juga ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Mutadi. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak Hidayat kalau dari informasi yang kita dengarkan tadi, tampaknya PKS siap untuk berkoalisi dengan PDIP. Sudah sejauh mana komunikasi politik ini dilakukan? Mengingat dulu pada saat Pilpres ini yang didukung berbeda, kemudian di saat Pilkada sebelumnya juga yang didukung berbeda. Sudah sejauh mana komunikasi politiknya? Ya, sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan ya, yang tadi juga ditayangkan di Metro TV. Pilkada ini adalah satu... Pilkada ini adalah sesuatu yang memang merupakan kelanjutan daripada peristiwa politik di Indonesia. Baik terkait dengan kemarin Pilpres, sekarang Pilkada, tapi juga sebelum-sebelumnya ada beragam Pilkada. Termasuk juga beragam Pilpres, dan di sana menghadirkan begitu banyak konfigurasi politik dalam konteks perkoalisian. Tadi saya sampaikan bahwa PKS berkoalisi dengan PKB juga pernah, dengan Golkar juga pernah, dengan Gerindra juga pernah, dengan PDIP juga pernah, waktu Pilgub Jawa Timur yang menghadirkan Gusev Loh Yusuf, waktu itu yang mendukung juga adalah ada PDIP, ada PKB, ada PKS yang menjalankan Seolah Yusuf sebagai calon gubernur dan calon wagi gubernur ini adalah cucu dari Bung Karno. Jadi sekali lagi, tentang perkoalisian ini adalah satu yang secara konstitusional dan atau perundang-undangan tentang pemilu dimungkinkan, praktik politiknya juga sudah terjadi dan karenanya tidak ada istilah minyak dan air seperti yang diwacanak oleh sebagian pengamat gitu ya. Tapi tentu saja tujuan daripada berkoalisi tentu bukan segedar untuk menang ya, tapi tentu ada nilai-nilai yang dipayakan tetap diperjuangkan, dan komunikasi politik antara praktik politik ya biasa saja terjadi, baik itu pada tingkat formal maupun pada tingkat non-formal, individual maupun dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas, praktik politik memang harus selalu membuka diri berkomunikasi untuk kemudian mengkomunikasikan dan atau memperjuangkan apa yang menjadi program-program partai ataupun juga target-target partai dan itu biasa terjadi. Dalam konteks ini maka kalau PDIP mewacanakan akan mendukung Pak Anies Baswedan, PKS sesungguhnya tidak sebagian malah tadi disebutkan bahwa setelah PKB mengumumkan atau setelah Pak Anies menyatakan diri sebagai siap untuk menjadi calon gubernur, kemudian partai berlomba-lomba ataupun berduyun-duyun mendukung beliau termasuk PKS. Enggak, PKS seperti diketahui bahwa sejak tahun 2017 PKS sudah mengusung Pak Anies sebagai calon gubernur dan menang. Dan kemarin waktu pilpres, PKS lagi mendukung Pak Anies sebagai calon presiden, sekalipun belum menang. Jadi kalau kemudian nanti misalnya DPP memutuskan sesuai usulan daripada DPP dari PKS Jakarta untuk kemudian mengusung Pak Anies, ya ini bukan tiba-tiba, tetapi sesuatu yang memang sudah lama terjadi. Baik, Pak Hidayat dari PDIP sendiri kan juga bersedia misalnya katakanlah mendukung Anies Baswedan, kemudian syaratnya misalnya cawagupnya dari PDIP, PKS ini menanggapnya seperti apa? Saya yakin kawan-kawan PDIP sangat bijaksana gitu ya, untuk mempertimbangkan calon-calon yang akan dimajukan gitu. Dan semuanya juga paham tentang relasi antara PKS dengan Pak Anies Baswedan, dan relasi antara PDIP dengan Pak Anies Baswedan pada waktu beliau menjadi gubernur. Dan tentu saja kemistri ini tentu juga amat sangat dipertimbangkan oleh semua pihak. Dan tentu saja kita juga tidak boleh hanya memacanakan satu pihak dari partai saja, tapi juga tentu harus mendengar apa yang menjadi kesepakatan dan kesesuaian dengan calon gubernur yang diusung. Tentu akan ditanyakan bagi Pak Anies Baswedan, kemistrinya akan lebih dekat dengan calon wakil gubernur dari PKS atau dari partai yang lain. Itu sesuatu yang saya kira sangat penting untuk difahami kalau kita menginginkan mengusung untuk sukses, bukan mengusung untuk kemudian malah menjadi sesuatu yang tersendat-sendat di tengah jalan. Tapi kalau kita bisa memberikan katakanlah hitung-hitungannya, kalau dari segi angka berapa pesan kemungkinan PKS dan PDIP ini akan bersatu maju ke Pilkada mengusung Anies Baswedan? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa peristiwa kalau nanti terjadi misalnya PDIP-KS dengan PDIP, itu bukan sama sekali baru. Di Pilkub Jawa Timur sudah, di Pilkub Selatan sudah, di Pilkub Walkot Banjarmasin juga sudah. Jadi ini potensinya mungkin-mungkin saja. Tinggal lagi bagaimana kemudian waktu yang nanti akan kemudian menjawab, karena memang kan sampai hari ini KPU bahkan belum membuka pendaftaran Cagup dan Cawagup, baru nanti akan dibuka pada tanggal 7 Agustus tahun 2024. Jadi waktu masih cukup panjang untuk kemudian kita mengkomunikasikan secara lebih elegan lagi tentang siapa Cagup dan Cawagup yang akan didukung oleh PDIP-KS sebagai partai yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta, sehingga kembali menjadi pemenang pemilu di Jakarta, dan siapa yang nanti akan menjadi pasangan bagi cawan gubernur yang akan disepakati bersama oleh partai-partai pengusul. Baik, dari Pak Hidayat kita menuju ke Prof Burhan. Prof Burhan, kalau misalnya PKS bersedia atau melakukan koalisi dengan PDIP, Anda menilai peluang anisnya seperti apa, Prof? Pertama begini, betul yang disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid ya, bahwa PDIP berjuangan dengan PKS punya kisah koalisi di beberapa pilkada. Tetapi, menurut saya itu lebih ke exception ketimbang rule. Jadi, rule-nya secara umum kalau kita bandingkan dari sekian banyak pilkada, itu relatif sangat jarang PDIP berjuangan dengan PKS berkoalisi. Meskipun sudah ada, sudah ada pengalaman sebelumnya, termasuk Pak Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, termasuk Pak Jokowi waktu maju sebagai wali kota Solo, didukung oleh PDIP berjuangan dan PKS. Tetapi, secara umum memang polanya masih sangat jarang. Tetapi, overall kita bisa mengatakan pola koalisi di tingkat pilkada, itu berbeda dengan tingkat nasional. Nah, kalau kemudian ditanyakan oleh Aditya, bagaimana dengan kemungkinan koalisi PDIP berjuangan dengan PKS di Jakarta, memang, kaitannya dengan Anies Baswedan, pertama, memang faktor elektabilitas itu menjadi kunci. Karena bagaimanapun PKS sebagai pemenang pilk di 2024 di Jakarta, itu kepentingan subjektifnya mengajukan kadernya sendiri. Tetapi, survei-survei menunjukkan bahwa Mas Anies masih leading sebagai calon gubernur di Jakarta ini. Dan pada saat yang sama, PDIP berjuangan saya kira juga punya kepentingan untuk mengajukan kadernya sebagai calon gubernur. Tapi, apadah ya, kader mereka juga tidak cukup kompetitif secara elektoral. Jadi, ketika muncul nama Anies, itu menunjukkan sekali lagi betapa kuatnya faktor elektoral yang menentukan pola koalisi. Dan ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi di banyak tempat. Dan memang, nature-nya partai politik pengen menang. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa Anies Baswedan? Mengapa bukan Ridwan Kamil? Kan sama-sama punya elektabilitas yang cukup kompetitif antara kedua nama ini. Nah, pada titik ini, faktor positioning politik, itu menentukan mengapa Anies, yang dilirik terutama oleh PD Perjuangan, kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Karena posisi Anies sebagai anti-tesa Presiden Jokowi, dan posisi Anies sebagai lawan Pak Prabowo yang memenangkan Pilpres 2024 yang lalu. Jadi, sulit buat PD Perjuangan untuk mendukung Ridwan Kamil. Tetapi, posisi ini, itu mungkin tidak sesulit yang dihadapi oleh PKS. PKS mungkin bisa lebih fleksibel. Bukan hanya Anies, maksud saya. Tetapi, juga ditentukan oleh apakah Anies atau Ridwan Kamil menawarkan paket cawagup yang mengakomodasi kepentingan buat partai-partai yang mengusungnya. Nah, untuk PD Perjuangan, menurut saya lebih sulit untuk mendukung Ridwan Kamil, ketimbang misalnya PKS. Tetapi, kalau misalnya PKS mendapatkan posisi cawagup untuk mengusung Mas Anies, sementara PD Perjuangan tidak mendapatkan privilege itu, saya kira PD Perjuangan, atas nama untuk mengalahkan calon yang didukung oleh istana, bisa saja mendukung paket Anies bersama cawagup dari PKS, dan tidak mungkin mendukung Ridwan Kamil. Karena lagi-lagi posisinya yang politik yang sangat bertolak belakang antara PD Perjuangan sekarang dengan kubu pak Jokowi. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi sudah dikatakan bahwa ada saja mungkin peluang bahwa siapapun yang nanti diajukan bersama dengan Anies oleh PKS, baik itu dari PKS ataupun dengan PDIP, ataupun dengan siapapun, ini tampaknya ya posisinya kejepit PDIP. Begitu ya, Prof Burhan ya. Lantas kalau kita melihat, dengan kondisi yang paling strategis, yang paling memungkinkan saat ini dari berbagai macam sudut, baik elektoral, kemudian mesin partai politiknya, ataupun mesin politiknya, menyandingkan Anies Baswedan dengan tokoh dari PKS, atau menyandingkan Anies Baswedan dengan tokoh PDIP, atau menyandingkan Anies Baswedan dengan nama-nama yang kita dengar terakhir, misalnya kita sebutkan saja nama Sandiaga Uno. Yang mana yang paling memungkinkan, yang memberikan peluang untuk menang lebih banyak? Sesaat lagi ya, nanti akan dijawab. Tetaplah bersama kami.